Ada momen menarik terjadi saat Presiden Jokowi bertemu dengan sejumlah siswa SD dan SMP di Kabupaten Piagnumfor, Papua pada Rabu 22 November 2023. Saat melakukan sesi tanya-jawab bersama anak-anak yang hadir, Jokowi mendapat pertanyaan dari seorang siswi SD Negeri Dua Sorong, Yosuhua Amual Maniani Kena. Yosuhua bertanya kepada Jokowi, jika ingin membangun Papua ia harus mulai dari mana? Pertanyaan Yosuhua tersebut berhasil membuat Jokowi takjub. Jokowi pun menjawab bahwa anak-anak memiliki tugas untuk belajar agar pintar, sehingga dapat bersama-sama membangun Papua kedepannya. Perkenalkan nama saya Yosuhua Amsal Maniqen. Saya berhasil dari Kota Sorong, Papua Barat Daya. Papua Barat Daya. Saya ingin bertanya, jika saya ingin membangun Papua, saya harus memulainya dari mana? Jika Yosuhua ingin membangun Papua, dimulai dari mana? Pertanyaan yang kok sulit juga. Dimulai dari mana? Dimulai dari belajar. Kalau anak-anak belajar semuanya, belajar, anak-anak tugasnya belajar, dimulai dari situ. Anak-anak belajar, nanti pintar, semuanya bersama-sama bangun Papua. Setuju? Setuju! Terima kasih. Ya, Yosuhua. Pintar banget pertanyaanmu sulit. Ya, nanti saya beri sepeda. Tapi Pak Presiden nggak bawa sepedanya, habis nanti saya kirim. Alamatnya nanti diberikan. Dalam pertemuan itu, Jokowi juga mengapresiasi Profesor Yohane Surya yang telah menggagas metode hitung cepat gasing. Gasing adalah kependekan dari gampang asyik dan menyenangkan. Presiden pun berterima kasih dan berharap metode gasing ini juga dapat dipelajari oleh seluruh pelajar di Indonesia. Pertama-tama saya menyampaikan terima kasih kepada Prof. Yohanes yang telah terus memperluas gasing dengan anak-anak tidak hanya di tanah Papua saja, tapi juga di seluruh tanah air Indonesia. Terima kasih telah menonton!